Halo semuanya balik lagi di channel youtube dari Bro Pasta Seperti biasa sesuai dengan judul dan thumbnail yang ada di video ini Kali ini gue bakal kasih kasih informasi-informasi terupdate Seputar di kompetitif streamnya PUBG Mobile Baik itu Indonesia ataupun di internasional tentunya Oke kita semua sudah melihat informasi yang ada di hari pertama minggu yang kedua Dimana yang bertugas di saat itu adalah gue dan juga Odediu Gue juga kaget karena tiba-tiba ada sebuah aset baru yang keluar Dimana diinformasikan bahwa kejelasan format dari PMSL atau PUBG Mobile Super League Southeast Asia Yang bakal running dan mulai ada di tahun ini Lebih tepatnya akan diadakan di bulan Mei harusnya Oh no 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 Di bulan Maret seperti yang sudah dipublikasikan juga oleh eSports PUBG Mobile Ada di Instagramnya mereka Kalian bisa cek disana supaya tidak ketinggalan informasi Karena PMSL akan mulai di bulan Maret Kurang lebih mungkin prediksi gue akan ada di minggu kedua di bulan Maret Berarti gapnya gak terlalu jauh nih karena kan kita selesai itu di tanggal 27 ya Apa 26 gitu untuk PMPL ID Spring 2023 Berarti ada jadera sekitar seminggu kalau memang sesuai dengan prediksi gue Ya itu bakal dimulai kick off untuk PMSL nya Nah sudah diinformasikan balik lagi ke topik yang tadi gue bahas untuk di video kali ini Sudah diinformasikan juga bahwa di PMSL itu udah pasti hanya ada satu slot yang akan langsung bisa diamankan Slotnya dari mana Bang? Slotnya berasal dari champion untuk masing-masing regional yang ada di PMPL Southeast Asia nya PMPL Indonesia, Thailand, Malaysia dan juga Vietnam Jadi championnya untuk di peringkat pertama berarti Peringkat pertama gabungan poin minggu pertama dan minggu kedua Yang ada di Indonesia, Malaysia, Thailand dan juga Vietnam Itu otomatis mereka akan mendapatkan slot untuk menuju ke PMSL atau PUBG Mobile Super League Nah selain itu juga akan ada tambahan slot dari tim yang menjadi juara harusnya Yang menjadi juara di 2023 PMPL Wild Card Spring Finals yang hashtag pertama Yang jadi championnya Jadi buat yang bertanya-tanya Bang berarti PMPL saya udah gak ada lagi dong Bang berarti PMSL ini gimana jadinya gitu Menurut pengamatan gue Untuk secara keseluruhan PMSL akan ngegantiin atau nge-rebranding PMPL Southeast Asia Dengan format liga Ya karena PUBG Mobile Super League kan ya Jadi gak mungkin gak berformat liga gitu Jadi dengan format liga PUBG Mobile Super League ini akan menggantikan PMPL Southeast Asia atau PMPL saya Tapi PMPL saya nya masih ada PMPL saya nya masih ada tapi hanya untuk kualifikasi dari Negara-negara atau regional-regional yang tidak mendapatkan eksklusif liga Seperti PMPL Indonesia, PMPL Malaysia, PMPL Thailand, dan PMPL Vietnam Nah ini untuk regional-regional kayak Filipin, Singapura, dan negara-negara lainnya Ataupun regional lainnya Jadi bisa disimpulkan sudah diumumkan akan ada 5 tim Yang join di PUBG Mobile Super League Dari PMPL saya Wild Card Dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, dan juga dari Vietnam Itu yang udah pasti Tapi mungkin gak sih lu main PMPL, lu main PMSL, lu main kompetitif PUBG Mobile Tapi cuma 5 tim yang bertanding Ini gak mungkin, ini gak mungkin Pasti akan ada informasi-informasi tambahan Nah informasinya itu muncul di Instagramnya PUBG Mobile eSport ID Di postingannya mereka Dengan lambang piala atau tropi dengan tulisan top 1 Ghost 2 PMSL Itu akan ada tulisan tunggu pengumuman besar lainnya yang akan datang PUBG Mobile Super League is real cuy Nah itu intinya informasi dari PUBG Mobile-nya Tapi menurut gue gak mungkin cuma sampai disitu aja Gue yakin pasti akan ada Apa namanya, kayak tim-tim lain yang akan join gitu Apakah bakal franchise league? Atau gimana? Karena gue juga ngeliat di TikToknya Dona Fiska Dia ngejelasin bahwa akan ada sistem partnership Yang akan hadir di PMSL Partnership, ini masih menjadi tanda kutip apakah partnership ini franchise atau berbayar Atau partnership yang bisa dibilang kayak Masih uji coba sebelum akhirnya menuju ke franchise league Liga berbayar Nah itu yang masih belum diketahuin sampai detik ini Sampai saat ini Tapi, 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 tapi Di grupnya PUBG Mobile Caster Launch Ini Bapak Tencent 01 sudah memberikan beberapa informasi-informasi yang bisa gue share ke kalian Tapi gue gak bisa nge-share screenshotnya Tapi gue bakal nge-share Poin-poin yang ada di informasi Yang sudah diinformasikan oleh Bapak Agung Selaku, ya kita sering sebutnya Tencent 01 lah ya Yang masih menjadi pertanyaan disini Sebenernya informasinya ada Cuma belum terlalu detail gitu Lebih ke arah Apakah nanti bakal ada tim-tim yang direct invite Yang tadi gue bilang Partnership seperti yang udah dibilang sama Dona Fiska Yang masih belum kita tahu Apakah ini berbayar Atau tidak berbayar Jadi harus kita tunggu informasi lebih detailnya Dari Tencent tentunya Dari PUBG Mobile pastinya Dan Ini apakah semua tim punya kesempatan yang sama gitu Karena gak mungkin 5 tim Gak mungkin 5 tim Pasti akan ada tambahan kurang lebih 11 tim lagi Atau mungkin akan ada tambahan 15 tim lagi Yang nantinya bakal melengkapi PMSL Kalau memang dalam bentuk Liganya 20 tim Atau liganya 16 tim Atau malah liganya 24 tim Nah Kira-kira ini Akan seperti apa? Karena berdasarkan kalender yang ada Di esports PUBG Mobile PMSL ini akan berjalan 2 season Season pertama akan diadakan di bulan Maret Berarti untuk springnya PMSL Dan fallnya PMSL akan diadakan di bulan Agustus Setelah PMWE selesai di bulan Juli Itu akan beriringan dengan PMPL Championship Di South Asia dan juga di Afrika Serta North Amerika Berdasarkan kalender yang sudah di-share oleh Tencent Dan juga oleh PUBG Mobile Gue ngomong kayak gini Tidak asbun Tapi berdasarkan data-data Yang sudah bisa gue lihat juga Karena Sudah bertebaran juga Jadwal-jadwal Dan segala macemnya Yang sudah beredar Di sosial-sosial media Baik itu ofisial Ataupun bocoran-bocoran Dari media-media esports yang ada Kayak mungkin Dari Level Up Dari RBJ Dari Green Corner Dan dari media-media esports lainnya One Esports lah Di Vival TV lah Segala macemnya lah Karena Masih dipertanyakan juga gitu Bahkan di Esports PUBG Mobile Di postingan mereka tentang Saya partnership program with new title Ini kan partnership ya Masih Masih bingung apakah ini bakal menjadi Sesuatu yang berbayar Atau lagi uji coba dulu Dan bentuk persyaratan tim itu Bisa masuk di partnership seperti apa Yang kita tahu Lima tim udah pasti bakal lolos Yang tadi gue bilang Dari PMPL SEA Wildcard Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam Championnya bakal otomatis Road to PMSL Tapi partnership lainnya Kira-kira kayak gimana ya Menurut kalian ya Gue juga masih menerka-nerka gitu kan Dan apakah akan ada Kelenggangan Atau akan ada Kesempatan Buat tim-tim yang nantinya Akan masuk ke PMSL Dengan format baru Yang dipersiapkan oleh PUBG Mobile ini Apakah bakal ada Transfer window tambahan Mengingat kayak Beberapa tim itu Masih butuh Pemetaan-pemetaan ulang Apalagi Kita masih Abu-abu banget nih Kira-kira 15 tim lagi kah Yang bakal ter-invite di PMSL Atau bakal Ternyata ada Berapa 19 tim lagi kah Kalau misalkan Yang diundang itu Pengen 24 tim Atau ada tambahan-tambahan lainnya Yang masih kita Pertanyakan juga Dan Dan ini Jadi satu hal yang Gue pikirkan banget gitu Dengan format baru di PMSL sekarang Apakah ini akan mengubah Dan format baru di PMPL regional Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam Apakah bakal mengubah PMG CRS point Yang sampai detik ini Belum diinformasikan dengan jelas Oleh PUBG Mobile Oleh Tencent Akankah ada akumulasi-akumulasi point lagi Yang terjadi di PMPL regional Atau 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 malah ini bakal menjadi PMG CRS point Tapi pointnya bukan didapetin dari PMPL Melainkan dari PMSL Karena kalau gue lihat kalendernya kan 2 hari Eh 2 hari 2 kali ya Season spring sama season fall Ini menjadi sebuah pertanyaan juga gitu loh Jadi Bentuk pertanyaan gue itu Masih cukup banyak Berapa banyak jumlah tim yang akan ada di PMSL Selain 5 tim yang udah pasti Terus Partnershipnya ini apakah emang free Atau emang berbayar Terus habis itu Ya ini udah pasti 2 season ya 2 season Nah 2 seasonnya ini apakah akan menggantikan format-format PMG CRS point yang ada di PMPL ID sebelumnya Karena yang kita tahu di tahun-tahun sebelumnya kan Untuk menuju ke PMGC Akan langsung didapatkan oleh tim yang ngumpulin poin tertinggi Dari PMPL ID League PMPL ID Grand Final Season Spring dan Season Fall Tapi Tapi kan sekarang udah gak ada Grand Final lagi Udah gak ada Grand Final lagi di PMPL Indonesia Malaysia, Thailand dan Vietnam Ada format baru yang digunakan hanya dengan 2 minggu turnamen Atau bisa dibilang 10 hari liga 10 hari liga untuk di PMPL ID Malaysia, Thailand dan juga Vietnam Terus kira-kira menurut kalian Apakah sistem seperti ini juga akan efektif Untuk ngeliat potensi yang lebih GG lagi Dan yang menjadi rasa penasaran gue yang lainnya adalah Apakah ini akan menjawab semua rasa penasaran kita Yang sering gue bilang juga Mungkin ini persiapan untuk ke hal yang lebih besar Dalam arti harus mengorbankan price pool di PMPL ID Jadi dari 150 ribu dolar sampai tinggal 80 ribu dolar Liga yang biasanya 18 hari sekarang juga cuma ada 10 hari Yang tadinya ada Grand Final sekarang juga tidak ada Grand Final Itu bentuk-bentuk pertanyaan yang masih ada di kepala gue banget Yang masih belum terjawab Menurut kalian gimana kira-kira format dari PMSL ini Berapa total tim kah? Akankah ada transfer window lagi? Terus habis itu PMG Cerespo ini apakah akan ada di PMPL regional Atau akan ada di PMSL? Mengingat ada 2 season untuk PMSL Terus akankah ada tambahan transfer window? Akankah ada tambahan extra time transfer window Untuk tim-tim yang nantinya bakal bermain di PMSL Mengingat ini Liga Partnership Pasti akan lebih spesial dibandingkan PMPL yang waktu itu sering kita lihat PMPL South East Asia-nya sendiri Jadi mungkin hanya itulah informasi-informasi yang bisa kita kasih ke kalian Yang bisa kita berikan ke kita lagi Gue berikan ke kalian Nanti kita disangka gue mengatas nama konten Tidak 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 Yang bisa gue kasih ke kalian Silahkan berkomentar di kolom komentar tentunya Kalau komentar terserah kalian Tapi tetap jangan saling menjatuhkan Dan menurut kalian Siapakah yang bakal menjadi champion untuk di 2023 PMPL ID Spring kali ini? Karena seru banget nih Minggu kedua juga tidak kalah seru Bahkan tim papan bawahnya sudah mulai naik ke bagian-bagian atas Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Dan kalau mau subscribe Silahkan See you guys Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya